Anda masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pembesar tim arkeolog dari Balai Arkeologi Jawa Barat kembali melanjutkan penelitian kehidupan prasejarah dengan melakukan eskavasi di Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kecamotan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Senin siang. Kali ini penggalian benda perbakala dilakukan secara horizontal di kedalaman 3,2 meter. Penggalian artefak sejarah di Gua Pawon dipimpin langsung oleh ketua tim penelitian prasejarah Gua Pawon, Lutfi Yondri. Penelitian yang dilakukan dengan kedalaman 3,2 meter tersebut banyak menemukan berbagai artefak juga sejumlah geraham dan gigi binatang yang diperkirakan hidup di jaman prasejarah. Penelitian dilakukan secara horizontal pada kedalaman 3,2 meter karena pada kedalaman tersebut telah ditemukan tujuh rangka manusia prasejarah. Tujuh manusia prasejarah tersebut mewakili umur budaya yang berbeda yang hidup pada masa Pleistocene dan Holocene. Penelitian ditujukan untuk melihat pemanfaatan Gua Pawon. Pasalnya di salah satu bagian Gua Pawon terdapat lapisan yang berasal dari reruntuhan atap gua yang juga diekskavasi pada 2017 dan 2018 lalu. Ekskavasi pada level horizontal dilakukan untuk melihat aktivitas manusia prasejarah yang berbeda. Lutfi Yondri menyatakan, penelitian arkeologi di Gua Pawon harus dilakukan dengan lintas disiplin ilmu. Untuk penelitian di Gua Pawon tersebut, dilibatkan juga para ahli di bidang paleontologi serta para ahli odontologi forensik. Dengan menggunakan metode di kedokteran gigi, dapat diketahui umur mati manusia Pawon. Rata-rata manusia Pawon meninggal di usia dewasa antara 33 sampai 36 tahun. Selain itu juga dapat diketahui pula jenis makanan yang dimakan oleh manusia Pawon. Ada di akhir Pestosin, kemudian berlanjut ke masa awal Holosin. Kalau dalam periode budaya itu dari paleolitik akhir paling tidak, kemudian masuk Mesolitik, Neolitik, dan dari hasil eskavasi sekarang juga kita menemukan ada temuan ini, menek-menek. Kemudian ada juga sisa logam sebenarnya, yang menunjukkan ini bagian dari era paleometallik. Dari analisis paleontologi dapat diketahui monyet yang tinggal di Gua Pawon. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah ditemukan pula ribuan fragment tulang dan ribuan moluska. Selain itu, telah ditemukan juga alat bantu yang selama ini disebut dengan batu kendan atau batu obsidian. Oleh manusia Pawon, alat batu digunakan pula untuk menyerut, memotong, hingga alat bor. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV